...malu disuapkan atau biarkan mereka pegang makanannya sendiri. Ini roti-roti tawar, saya pilih yang roti gandum karena mengandung serat... ...dan rasanya juga lebih enak pada saya tentang resep makanan anak-anak. Sebagai seorang ibu, tentu saja saya punya banyak resep untuk anak-anak. Ini saya mau buat yang namanya macaroni and cheese. Ayamnya mau saya beri sedikit jus lemon. Terus kita bumbui sama sedikit garam. Kalau pemirsa di rumah ada bawang putih bubuk. Bawang putihnya yang tanpa garam. Kalau mau pakai bawang putih segar juga bisa. Kita sekarang mau beralih ke macaroni and cheese. Nah, untuk macaroni-nya direbus terlebih dahulu sampai dia lembut. Tiriskan, kita sisikan, kasih sedikit minyak biar tidak lengket. Kejunya kita parut ya. Saya pakai yang cheddar cheese. Kita bikin untuk sausnya ya. Saus pan, dipanaskan. Kita lelehkan mentega. 2 sendok makan mentega. Kalau sudah meleleh seperti ini pemirsa. Kita kasih 2 sendok makan tepung terigu. Kalau warnanya masih kuning seperti ini. Baru kita masukkan susu cair. 500 cc. Garamnya sedikit saja ya. Untuk anak-anak tidak perlu terlalu banyak. Keju itu kan sudah asin. Lada putih. Kita aduk sebentar sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kita masukkan kacang polong. Masukkan secukupnya. Terus keju. Keju parut. Tadi saya 1 blok keju. Kita aduk sampai kejunya meleleh. Apinya kecilkan ya pemirsa. Nanti kalau apinya masih besar terbakar kejunya dan sausnya. Baru sekarang masuk makaroni yang sudah dimasak terlebih dahulu dan disisikan. Aduk rata. Kita siapkan 1 buah pinggan tahan panas. Olesi dengan margarin. Biar nanti dia tidak lengket. Sekarang ini kita masukkan ke dalam pinggan tahan panas. Sisanya bisa saya angkat, saya tuang. Nah kalau pemirsa menyajikan ini untuk balita yang masih kecil. Itu sebelum disajikan dicincang-cincang terlebih dahulu. Baru disuapkan atau biarkan mereka pegang makanannya sendiri. Ini roti-roti tawar. Saya pilih yang roti gandum karena mengandung serat. Dan rasanya juga lebih enak. Kulitnya kita buang. Terus rotinya dipotong kotak-kotak. Kita taruh di atasnya seperti ini. Terus kita taburkan dengan sisa keju. Yummy. Baru ini kita bakar di oven. Suhunya 180 derajat celcius. Kita tunggu sampai dia kecoklatan ya. Atasnya dan bawahnya garing. Kita beralih ke ayam ya pemirsa. Ayamnya ini mau saya breaded. Untuk anak-anak biasanya mereka suka ayam itu potongannya strips. Seperti jari. Jadi dia bisa pegang sendiri dan mulai gigit-gigit sendiri. Tepung-tepungnya. Tepung terigu. Ada tepung panir. Dan telur. Telur mau saya kocok ringan. Pecahkan dua butir telur. Kita kocok ringan seperti ini. Dan sekarang tepung-tepungannya juga mau saya bumbui. Kita kasih sedikit. Ini yang bawang putih bubuk. Terus kita kasih lada putih. Garam secukupnya. Biasanya kalau untuk anak-anak di bawah satu tahun. Jangan dikasih garam. Kak aduk rata. Nah ini kita celupkan dulu. Dulu ke telur yang pertama. Kita lumuri dengan terigu. Kita celupi lagi ke telur. Baru ke tepung roti. Nah ini kan saya kasih terigu dulu pemirsa. Biar dia lapisannya lebih tebal. Jadi nanti tekstur luarnya juga lebih crunchy. Tinggal kita goreng. Ini kita goreng sampai matang ya. Sebentar loh pemirsa. Jadi kita cek. Kita bolak-balik. Tuh kan sudah mulai matang. Ini sudah matang. Tinggal dipiriskan. Tuh. Ayamnya sudah matang. Barbecue sauce. Terus saya panaskan di atas fry pan. Ini kita panaskan sebentar. Sampai dia mulai meleleh. Oh by the way. Macaronian cheese kita sudah matang. Ini kita keluarkan. Hati-hati. Karena ini masih panas. Nah ini mau saya taruh di sini. Terus kita tambahkan chicken tenders. Yang barusan kita buat. Dan kita aduk. Jadi kita ratakan ya. Yummy. Tinggal kita sajikan di atas piring. Jadi macaroni and cheese-nya saya potong. Atasnya kan crunchy. Oh lala. Yummy. Kemudian ayamnya. Kita susun. Tinggal kita hias sedikit. Voila. This is it. Macaroni and cheese dan ayam barbecue. Alicia Farah стал cumpet. And thank you. Terima kasih.